Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Adang Sozmed Oke, di kesempatan kali ini saya akan share ke teman-teman yaitu video tutorial cara kirim balasan chat secara otomatis di messenger Nah, buat teman-teman yang belum tahu untuk caranya dan kalian itu penasaran dengan caranya, kalian bisa tonton video tutorial ini sampai selesai Namun seperti biasa, sebelum kita ke tutorialnya Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video teraktif dari channel Adang Sozmed Oh iya, disini sebelum kita ke tutorialnya, teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya yaitu cara masuk akun Sopi yang lupa kata Sandi Untuk videonya, teman-teman bisa tonton di pojok kanan atas Nah oke, langsung aja kita ke tutorialnya Nah, disini kalau kita itu ingin membuat kirim balasan chat secara otomatis di messenger kita itu membutuhkan aplikasi tambahan ya teman-teman Nah oke, disini kita bisa langsung masuk ke aplikasi Google Play Store kita Kemudian teman-teman bisa ketika di pencarian yaitu I am auto reply ya teman-teman Nah oke, yang ini Nah disini buat teman-teman, kalau kalian itu belum menginstallnya kalian bisa install terlebih dahulu Nah disini karena saya sudah menginstallnya jadi kita bisa langsung membukanya ya teman-teman Nah oke, disini kita bisa langsung klik OK aja ya teman-teman Kemudian setelah itu disini teman-teman bisa langsung mengaktifkan untuk aplikasi I am auto reply ini ya teman-teman kalian aktifkan aja Kemudian setelah itu teman-teman kembalikan Nah oke, ini untuk iklannya kita bisa lewati Kemudian kita klik ADD ini ya teman-teman Kita klik lagi Kemudian setelah itu disini teman-teman bisa langsung klik izinkan Ini kita lewatin lagi Kemudian setelah itu disini teman-teman pilih untuk aplikasi messenger-nya kalian tap aja seperti ini Kemudian setelah itu disini teman-teman bisa masukkan untuk teks balasan yang akan kalian pakai di aplikasi messenger secara otomatis nanti ya teman-teman Nah disini contohnya seperti ini Maaf, saat ini saya sedang sibuk Nah oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman Kemudian setelah itu disini langkah selanjutnya teman-teman bisa klik off yang berada di atas ini ya teman-teman agar menjadi on Seperti ini Nah oke, kalau sudah kita bisa kembalikan Kita bisa cek ya teman-teman Nah oke, disini saya akan coba chat ke akun saya yang saat ini menggunakan akun saya yang satunya teman-teman Nah oke, disini saya sudah chat ke akun saya yang saat ini ya teman-teman Kita bisa cek Nah oke, ini dia teman-teman Ini tadi saya coba chat menggunakan akun saya yang satunya yaitu Hi, kemudian untuk balasan otomatisnya seperti ini Yang sudah kita buat tadi yaitu Maaf, saat ini saya sedang sibuk Jadi berhasil ya teman-teman untuk caranya Yaitu cara kirim balasan chat secara otomatis di messenger Nah oke, disini sebelum video ini saya tutup Teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya Yaitu cara mengatasi panggilan masuk tapi tidak muncul di layar Untuk videonya teman-teman bisa tonton di link deskripsi di bawah ini Nah oke, mungkin itu saja video tutorial dari saya Semoga video tutorial ini bermanfaat Sekian dan terima kasih